Tenanglah, aku ini jangan takut. Shalom, selamat serai Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita mau bersama-sama merenungkan Yesus sebagai sahabat seperjalanan kita, Yesus sebagai sahabat bagi orang yang putus asa. Hal ini dapat kita baca, kita lihat dalam Injil Matius 14 ayat 22-33 dimana dikisahkan Yesus yang berjalan di atas air menemui para murid yang kapalnya diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kondisi yang menakutkan bagi para murid perahu yang diombang-ambingkan di tengah lautan lalu kemudian mereka melihat Yesus yang berjalan di atas air Mereka katakan itu hantu karena ketakutan mereka, karena keraguan mereka, karena kebimbangan mereka. Alih-alih marah kepada para murid, Yesus malah menenangkan mereka, memberi kepastian. Yesus katakan, tenanglah aku ini jangan takut. Yesus memberi ketenangan kepada mereka, Yesus memberi kepastian. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kondisi para murid ini sering sekali kita alami dalam kehidupan kita. Kita bimbang, kita takut, kita ragu. Padahal kita sudah tahu, kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Bahwa Yesus selalu ada untuk kita. Tetapi sering sekali keraguan itu menyelit di dalam hati kita. Kita seperti Petrus. Yang dalam Injil ini, dia katakan kepada Yesus. Tuhan, kalau betul itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Apa kata Yesus? Datanglah. Tetapi ketika Petrus sudah berjalan di atas air dan angin bertiup kencang, dia mulai ragu, dia mulai bimbang, dan akhirnya hampir tenggelam. Karena keraguannya sendiri. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sering sekali dalam kehidupan kita, kita merasa, kenapa Tuhan tidak membantu saya? Tuhan sudah tahu saya sedang susah. Tuhan tahu saya sedang sedih. Tapi mana pertolongan Tuhan? Mulai keraguan itu datang kepada kita. Apalagi dalam kondisi pandemi saat ini, di mana kita semua mengalami ketidakpastian. Kita mengalami ketakutan. Takut akan terkena virus, terkena penyakit. Takut akan dampak pandemi terhadap usaha kita, pekerjaan kita, bahkan perkembangan anak-anak kita. Tetapi Tuhan sudah janji. Tuhan memberikan tidak hanya janji, tetapi kepastian. Tua ia adalah sahabat seperjalanan kita. Apa artinya sahabat seperjalanan? Sahabat adalah orang yang selalu ada untuk kita dalam keadaan apapun. Sahabat adalah orang yang bersifat reflektif. dia refleks. Ketika kita jatuh, dia akan membantu kita, mengangkat kita. Mengapa dikatakan seperjalanan? Karena Yesus selalu ada di sepanjang cerita hidup kita. Di sepanjang masa, di sepanjang kehidupan kita. Sampai pada kehidupan yang kekal mantinya. Maka dia adalah sahabat seperjalanan kita. Sahabat bagi orang-orang yang putus asa. Ketika kita sudah tidak ada daya. Dia tetap ada setia menemani kita. Yesus selalu ada bersama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Banyak dari kita, bahkan mungkin semua, memiliki sahabat. Berawal dari teman. Akhirnya semakin dekat. Jadi sahabat. Apa saja bisa kita ceritakan kepada sahabat kita? Kita memberikan pujian, kritik untuk membangun. Bahkan mungkin marah pada sahabat kita. Begitu pula sahabat kita terhadap kita. Mereka memberikan kritik. Mereka memberikan saran untuk kebaikan kita. Bahkan mungkin pujian. Saat sahabat kita tidak dapat berada di sisi kita. Kita tidak marah. Kita tetap yakin dan percaya bahwa sahabat kita adalah sahabat yang terbaik untuk kita. Kita percaya bahwa dia tetap sahabat kita. Pada sahabat kita yang sesama manusia, kita bisa yakin dan percaya. Kenapa kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Kita tidak yakin dan percaya. Atau kita kurang yakin dan percaya. Kenapa masih ada keraguan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita semakin yakin, semakin menumbuhkan kepercayaan kita, Keyakinan kita terhadap kasih Yesus, Sang Sahabat Sejati. Dan marilah kita menjadi sahabat bagi siapa saja. Terutama bagi mereka yang berputus asa. Hari ini kita boleh katakan kepada sahabat kita. Hai sahabatku, aku mengasihimu seperti kasih Yesus, Sang Sahabat Sejati. Mari kita menjadi sahabat bagi semua orang, Seperti Yesus menjadi sahabat seperjalanan dan sahabat sejati bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.